Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini rekan-rekan kita akan trouble shooting untuk unit Excavator cat 320 gc next-gen yang tidak bisa swing kita cek dulu lewat monitor yaitu ada rem parkir swing tidak berfungsi Ayo kita cek dulu masuk ke setelan masuk service kisam masukkan 9992 Ayo kita cek di Diagnostik Hai sini ada 374 strip lima a-swing brake selenoid below normal below normal itu berarti bisa putus untuk selenoidnya atau untuk kabel tidak terhubung kalau above itu shot kalau ini below below normal kita akan cek di selenoid swing brake nya akan kita lakukan pengukuran hai 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 ya ini untuk selenoid swing brake ini nomor 2 dari kanan sebelah atas nomor 2 dari kanan untuk selenoid swing brake nya hai 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 kita lakukan pengukuran resistansi selenoidnya Hai kita lakukan pengukuran resistansi selenoidnya Hai sudah kita pasangkan soket kita sambung kabel kita cek Ada berapa Ohm Hai 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 2 27 koma ya hai 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 ini berarti sudah Belandang Sudah mulur untuk coil Di dalam selenoidnya Kita bisa Bandingkan dengan selenoid yang sama Untuk selenoid travel speed Ini juga sama Ini fungsionalnya juga On off disini Ada tiga yang sama Selenoid On off disini untuk Swing break Untuk travel speed Sama Travel strike Atau travel lurus Kita cek Untuk travel speed Nah normalnya harusnya Sekitar segini 35 ohm Hampir sama dengan Selenoid valve Sv pada Kobilco SK200 Sekitar 35 ohm Ini berarti Kita pastikan Untuk selenoid Swing break Sudah Rusak Ini selenoid yang sama Yang sama juga Nomor tujuh Dari kanan ini Untuk travel strike Supaya unit Tetap bisa kerja Kita akan Coba ganti dulu Untuk selenoid swing Travel strike Sambil menunggu Sperepad Sperepad pengganti Untuk selenoidnya Ini untuk selenoid travel strike Sama persis Untuk part number Sama persis Sudah kita pasang Kita cek Dulu Di monitor Sampil menunggu Sampil menunggu Sampil menunggu Sampil menunggu jadi supaya alat tetap bisa bekerja tidak off, tidak berhenti kita pinjamkan dulu untuk kita tukar dengan selenoid travel strike dulu yang tidak terlalu berpengaruh dengan kinerja tidak terlalu dipakai banyak dalam kinerja kalau untuk selenoid travel speed kan sering dipakai kita cek untuk warningnya sudah tidak ada untuk swing break tidak berfungsi kita cek di service 9992 enter cek cek dulu di diagnostic sudah hilang untuk error swing break kita coba apakah swingnya sudah bisa berfungsi kita coba selamat menikmati kita coba gerakan swingnya sudah bisa ya rekan-rekan jadi untuk trouble shooting kali ini untuk kerusakan pada selenoid swing breaknya karena resistansinya sudah membesar jadi tentunya untuk kekuatan elektromagnetiknya jadi rendah untuk kemampuan coilnya merubah energi listrik jadi energi magnet demikian rekan-rekan untuk trouble shooting unit X-Cup atau tidak bisa swing pada hari ini semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh